Selamat pagi teman-teman, kita akan membahas tutorial powerpoint tentang record screen atau merekam layar menggunakan powerpoint nanti kita akan setting dengan backzone dan juga beberapa hal yang perlu dilakukan bagaimana lebih lengkapnya langsung saja pada tutorialnya sebelum dimulai teman-teman pastikan dulu perangkatnya sudah siap yaitu untuk seperangkat alat komputer dan seperangkat alat audio ya atau clip on atau mic biasa juga bisa boleh digunakan oke kita siapkan dulu untuk aplikasi powerpoint dan slide blank ya teman-teman sebelum digunakan silahkan masuk ke dalam menu insert setelah itu di menu insert disini di tab paling kanan ada record screen audio dan video disini akan kita mainkan yaitu dua saja record screen dan audio tapi kalau teman-teman ingin menggunakan merekod gambar dalam artian membuat screenshot ada di tab sebelah kiri ya disini bisa dilihat ini adalah screenshot yang bisa kita ambil ya ini dari Google yang saya yang sedang aktif yaitu Walter Jemah dan ini dari screen clipping ya maksudnya untuk mengambil gambar kita di seleksi seperti ini otomatis akan masuk ke dalam gambar atau ke dalam slide yang kita gunakan itu sederhana sekali cara merekod atau mescreenshot gambar nah sekarang yang akan kita bahas lebih lanjut yaitu tentang cara merekod layar oke cara merekod layar disini panelnya hanya ada satu yaitu record screen silahkan di klik saja setelah itu teman-teman secara otomatis ini warnanya menjadi sedikit buram atau diberikan warna abu-abu menandakan kita harus men-setting dulu ya untuk men-settingnya teman-teman disini ada select area artinya kita mau sampai mana area yang akan kita record bisa sebagian atau seluruhnya kita ambil saja seluruhnya lalu ada audio tentu ini dengan suara ya jelas sekali bisa digunakan saya sarankan teman-teman menggunakan clip on ya atau menggunakan mic karena jika menggunakan suara dari webcam tidak akan terlalu jelas ya kesulitan untuk memberikan penjelasan nanti lalu ada record pointer ya record pointer itu menunjukkan eh si kursor kita akan terikot jadi bisa dilihat dan yang terakhir disini ada pin the dock ya artinya kalau kita digunakan ini pin the dock berada menghadap ke sebelah kiri seperti ini maka ini nanti akan menghilang ya ketika merekod tetapi kalau digunakan seperti ini ini akan nempel terus di layar yang akan kita record nanti dan hasilnya juga kurang baik ya maka menurut saya ini kita kolapskan aja nanti ketika di record menghilang Oke kita coba saja Bagaimana hasilnya kita klik tombol record Oke hitungan ke-1 langsung teman-teman bisa merekod saya coba dengan deskripsi ini adalah record untuk PowerPoint ya atau cara record untuk PowerPoint untuk menyudahinya teman-teman tinggal disorotkan aja di sebelah atas disini ada pause jika berhenti dan teman-teman juga bisa menekan stop ya Bila memang sudah tidak diperlukan lagi kita klik aja stop secara otomatis kita akan langsung menuju ke PowerPointnya sendiri ya kita lihat disini sambil menunggu dulu Oke disini kita sudah punya satu hasil dari screenshot tadi memang ada delay ya ada jeda karena ada proses meng-input video ke dalam slide kita coba dulu ditekan play coba apa yang dihasilkan dari video berikut langsung teman-teman bisa merekod saya coba dengan deskripsi ini adalah rekod untuk PowerPoint ya atau cara rekod untuk PowerPoint untuk menyudahinya teman-teman tinggal di ya seperti itu cara merekodnya dan teman-teman untuk mengontrolnya bisa manu bisa masuk maksud saya di menu playback ya disini kita bisa menggunakan ad bookmark ya ini untuk ciri saja lalu ada trim video ya trim video itu proses pengambilan gambar jadi disini ada kalau di fitur editing ada mark in dan mark out artinya video yang diantara tanda ini akan masuk ke dalam powerpoint tadinya seperti itu ini untuk trim lalu ada pedinnya pedin itu jadi videonya tidak langsung tampil tetapi ada beberapa eh transisi ya kita coba misalkan disini bisa dimasukkan langsung teman-teman nah sebis itu jadi suaranya itu tidak langsung tampil secara kontras ya tapi sekitar ada satu detik berawal dari bawah dulu ini untuk volume jelas ya lalu ada play plus fullscreen sama ini juga lalu ada in klik sekuennya jadi di eh akan berjalan ketika di klik lalu secara otomatis jadi pas di play maksud saya eh pas di tekan F5 ketika disowkan video langsung berjalan lalu ada ketika di klik saja ya oke seperti itu selanjutnya lalu ada hide while not playing ini tidak ketika disembunyikan ketika tidak ketika tidak dimainkan ya selanjutnya ada loop until jadi berulang untuk videonya lalu ada rewind after playing ini untuk mengulang kembali ketika sudah beres selanjutnya ada insert caption ya untuk memberikan caption atau tulisan seperti subtitle mungkin ya seperti itu Oke itu untuk video dan selanjutnya teman-teman bisa memasukkan back sound dengan cara masuk di menu insert lalu ada file audio lalu ada bisa merekod dengan suara ya sama seperti tadi dengan menggunakan tombol merah ini langsung merekod ke dalam PowerPoint dan juga bisa merekod ke dalam back sound ya atau menggunakan audio dari luar kita coba saja salah satu pengaturannya sama dengan video tetapi disini ada opsi play in background ya jadi background back sound maksudnya mungkin ya jadi ketika di play ini akan menjadi suara tersendiri dan settingan-settingannya secara otomatis akan langsung settingan menjadi background dan disini settingan juga bisa memilih medium atau low karena untuk background sendiri memang jika digabung dengan narasi akan mengganggu pesan yang disampaikan Oke kita saya coba menekan tombol sip F5 teman-teman bisa merekod saya coba dengan deskripsi ini adalah rekod untuk powerpoint ini ya atau cara rekod untuk powerpoint untuk menyudahinya teman-teman tinggal disorotkan aja di sebelah yaitulah hasil rekod screen menggunakan powerpoint ada di video dan juga ada di audio Oke itu dulu sepertinya teman-teman tutorial yang sederhana ini mudah-mudahan menempat setidaknya tidak hanya membahas puasan teman-teman walaupun sedikit Terima kasih sudah menyaksikan salam rumah tutorial ya